Sementara itu pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun dinyatakan resmi berlaga di Pilgub Jawa Tengah. Keduanya dinilai memenuhi syarat untuk berkontestasi di Pilkada tahun ini. KPU Jawa Tengah resmi menetapkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berlaga di Pilgub Jawa Tengah 2024. Keduanya adalah pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin Maimun. Kedua paslon dinyatakan memenuhi syarat untuk bertarung di Pilkada tahun ini. Salinan keputusan KPU ini kemudian diserahkan kepada perwakilan masing-masing paslon. Kami melaksanakan lapas leno untuk menetapkan pasangan calon. Dari seluruh pesaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami menyatakan menyi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara. Dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jawa Tengah 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Putih dan Bapak Taj Yassin serta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Usai penetapan KPU akan melakukan pengundian nomor urut paslon yang akan digelar di halaman kantor KPU Jawa Tengah Senin Malam. Sebelum pengundian nomor urut, KPU juga menggelar kampanye damai dimulai dari depan kantor KPU menuju sejumlah jalan protokol di kota Semarang Senin Pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AI News melaporkan.